Oke teman selamat datang di channel AsetCH Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya teman-teman Hal-hal penting yang harus kalian ketahui sebelum pasang aplikasi X8 Sunbox Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya Oke untuk yang pertama yaitu ukuran X8 Sunbox ya teman-teman Oke pada awalan itu saya lihat ya teman-teman Saat menginstall aplikasi X8 Sunbox itu masih ukuran 300 MB ya teman-teman Masih sama seperti yang di download Nah setelah kalian masuk ke dalam aplikasi X8 Sunbox Dan menginstall lagi di dalamnya Nah itu ukurannya bakalan menjadi 1,3 GB ya teman-teman Kalau nggak salah ya sekitar 1,5 GB ya teman-teman Oke untuk yang kedua adalah masalah memori ya teman-teman Nah kalian juga tahu ya bahwa aplikasi X8 Sunbox ini setelah di install ukurannya bakalan semakin membesar Nah apalagi kalau kalian menginstall aplikasi di dalamnya Misalnya ya saya akan menginstall Free Fire di dalamnya Nah kan Free Fire itu ukurannya sekitar 700-800 MB ya teman-teman Itu pun belum full download Nah otomatis ya ketika 1GB 1GB 300 MB Ditambah 700 Sama dengan 2GB ya teman-teman Nah usahakan ya teman-teman Kalau kalian ingin menggunakan aplikasi X8 Sunbox Usahakan di RAM 2GB ya teman-teman Minimal 2GB ya Kalau di 3GB itu sudah bagus ya di 3GB ke atas Minimal 2GB ya teman-teman Oke untuk yang selanjutnya ya teman-teman Yaitu pemakaian RAM Otomatis ya aplikasi besar Pemakaian RAMnya juga besar Apalagi kalau kita mau memainkan game di aplikasi X8 Sunbox Nah kalau di handphone saya ya teman-teman Ini yang sering dipakai tutorial Itu RAM 2GB ya teman-teman Nah itu juga sering lag ya teman-teman Kalau lagi nge-record Oke kita lanjut untuk yang selanjutnya ya teman-teman Nah di aplikasi X8 Sunbox sekarang Itu membutuhkan akses internet Contohnya seperti ini ya teman-teman Saat kita mau masuk ke dalam aplikasi X8 Sunbox Kita diperintahkan untuk mengaktifkan data ya teman-teman Nah setelah X8 Sunbox bakalan memulai ya teman-teman Nah setelah itu kalian bisa matikan saja ya teman-teman Nah yang saya bikin ribetnya ya ini ya teman-teman Saat mau membuka fitur ya teman-teman Misalnya kita mau menurunkan resolusi juga Itu harus mengaktifkan data internet ya teman-teman Harus menonton iklan Oke teman-teman untuk yang selanjutnya yaitu Tidak bisa semua aplikasi terinstall ya di aplikasi X8 Sunbox Contohnya aplikasi yang tidak bisa terpasang di aplikasi X8 Sunbox ini ya teman-teman Yang sudah saya coba yaitu aplikasi Snake Video ya teman-teman Itu tidak bisa dipasang di aplikasi X8 Sunbox Apalagi katanya ya teman-teman di aplikasi X8 Sunbox sekarang Saya lihat di kolom komentar ada yang ngasih tahu Bahwa tidak bisa menginstall aplikasi Higgs Domino ya teman-teman Duh itu kan sayang ya teman-teman Tidak bisa memakai X8 Speeder di dalamnya Untuk yang selanjutnya Tidak semua fitur terbuka ya di aplikasi X8 Sunbox Nah saya juga ya teman-teman Klik di bagian menu setting Dan kalian bisa lihat ya Bahwa kalian harus VIP dulu ya teman-teman Untuk bisa membuka fitur ini Untuk multibox juga harus VIP ya teman-teman Kalau mau lebih dari satu Tentunya ini sangat terbatas sekali ya teman-teman Bagi kita semua untuk pengguna gratisan Sangat terbatas sekali Nah tapi untungnya ya teman-teman Segitu juga kita bisa merasakan ya Untuk penggunaan aplikasi X8 Sunbox ini Oke teman ini yang sering ditanyakan ya Di nomor terakhir apakah aplikasi X8 Sunbox ini Keman atau tidak Nah menurut saya ya Sebagai pengguna aplikasi X8 Sunbox Saya belum pernah ya Kecuri akun di aplikasi X8 Sunbox ini Tapi kebanyakan ya Dari teman-teman Dari channel Channel yang membahas yang lain ya teman-teman Dan dari kolom komentar itu Katanya akun hitdomino Sering ke-hack ya teman-teman Nah saya tidak tahu sih apakah penyebabnya ini X8 Sunbox atau X8 Speeder ya teman-teman Atau bisa jadi di hal yang lain ya teman-teman Untuk masalah keamanan di aplikasi X8 Sunbox ini Saya tidak tahu ya teman-teman Menurut saya ya teman-teman Pendapat pribadi aplikasi X8 Sunbox ini Aman lah 80% menurut saya aman aplikasi X8 Sunbox ini Dan katanya juga ya teman-teman Di bagian flash store X8 Sunbox ini Sering bermasalah ya teman-teman Kadang bisa menginstall kadang tidak Dan google play game juga ya teman-teman Tentunya ini menjadi masalah ya teman-teman Bila kita mau melanjutkan game yang akan kita mainkan Oke mungkin segini saja ya untuk tutorial kali ini Eh tutorial untuk pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Cus support terus